Intro Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lora melaksanakan deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dihadir langsung oleh Bupati Joko Nugroho, deklarasi ditandai dengan tanda tangan piagam deklarasi oleh Kepala BPPKAD Insinyur Masyukur MM dan penyematan PIN oleh Bupati Joko Nugroho kepada perwakilan pegawai BPPKAD Lora. Selain Bupati, deklarasi dihadiri Sekda Komang Gede Irawadi SEMSI dan Inspektur Dr. Randes Kunto Aji, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sekabupaten Lora, pimpinan perebankan dan beberapa organisasi mitra BPPKAD. Insinyur Masyukur MM dalam sambutannya menyatakan, tujuan dilaksanakannya deklarasi pembangunan zona integritas adalah untuk menyatakan kesiapan seluruh jajarannya untuk bekerja secara prima, memberikan pelayanan yang baik dan jauh dari praktek korupsi. Tujuan, tujuan diadakannya pencanangan zona integritas di BPPKAD anggara lain satu, memujudkan komitmen segenap karyawan-karyawati BPPKAD untuk berperilaku bersih, jujur dan jauh dari tindak korupin. Yang kedua, menciptakan wilayah bebas korupsi atau WPK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau yang singkat dengan WPBM di lingkungan BPPKAD melalui reformasi birokrasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam berbagai layanan publik di BPPKAD. Bupati Joko Nugroho mengapresiasi Deklarasi Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan oleh BPPKAD, Deklarasi Zona Integritas ini akan menjadikan pelayanan semakin baik. Bapak-Ibu semua yang harus saya hormati, hari ini kita bekerja di sini, di kantor BPPKAD, untuk sama-sama melu-nya keseni, melu mengawal. Hari ini, dinas atau badan keuangan kita, setelah kita menyatakan, menyatakan tekatnya bahwa dinas yang menjadi zona daerah integritas, daerah bebas korupsi, menyusul empat dinas yang sudah lalu dilakukan, termasuk juga instasi pendidikan dan telepori. Lagi, mari kita kawal, kita setelah ini dan kita tentu kita kasih support yang besar agar apa yang TKT ini menjadi kenyataan, ya, selagi saya cekutnya uang sih. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, BPKT ini, yang ngopeni kita semuanya, yang ngopeni pemengkap, sumbernya di sini, yang cari uang sini, yang ternyata bebas kerja, termasuk dinas-dinas yang lain. Seperti disampaikan tadi, Alhamdulillah, BPKT ini, ya, atas gejak kerasnya dibantu dinas-dinas yang lain, belura mendapatkan berhormatan lima kali, ya, opini WTP. Kita tentu ke depan ingin lebih baik, ya, lebih baik. Pengelolaan kita lebih berkualitas, ya. Oleh itu, ke depan, apa namanya, saya ingin kita sedang menyurati BPK setiap temuan bagaimana calusinya disampaikan dari semua pihak konstitusnya kepada dinas. Ya, sehingga jangan sampai, nemukan di sini, didanjani, nemukan di sana lagi. Kejadian selalu berulang. Berulang. Ya. Kita dijadikan nanti habis lebaran. Habis lebaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, lagi saya senang, bahagia, makin hari, makin lama, makin tahun, pemekap kita semakin berkualitas, ya, semakin berkualitas, ya. Terima kasih semuanya, ya, mari kita selesaikan bulan jenis romadu ini dengan sebebeknya. Tuhan, Rido, Jera, Tuhan, Mabuasa, hari ini disyastikan saudara-saudara saya mencabangkan BPPKAD menjadi zona bebas dari korupsi. Semoga Allah, Tuhan, Mabuasa, 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 di akhir acara Bupati didaulat untuk meresmikan acara deklarasi yang ditandai dengan pemukulan gong dilanjutkan aksi penanda tanganan banner deklarasi oleh Bupati, Segda, Kemala BPPKAD, dan seluruh undangan. Tim Liputan Humas Protokol Setablora melaporkan.